Ratusan kendaraan bermotor hasil curian ditemukan di Kompleks Gudang Balkir Pusat Zeni TNI Angkatan Darat di Kecamatan Bundaran Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rinciannya antara lain sebanyak 215 unit adalah sepeda motor dan 49 unit mobil. Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 5 Brawijaya, Kolonel Infanteri Rendra Dwi Ardanin membenarkan ada peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor. Rendra mengungkapkan dugaan tindak pidana pencurian ratusan kendaraan bermotor itu melibatkan dua anggota TNI. Keduanya masing-masing berinisial AS yang berpangkat Kopral II atau Kopda. Kemudian inisial PKP berpangkat Mayor TNI. Saat ini, kata Rendra kedua anggota TNI tersebut telah dilakukan penahanan. Ada pun pengungkapan kasus dugaan pencurian kendaraan bermotor yang melibatkan dua anggota TNI itu bermula dari penangkapan seorang tersangka pencurian kendaraan bernama Eko Irianto. Pria berusia 40 tahun itu ditangkap Polda Metro Jaya pada 2023. Saat itu terungkap, tersangka diduga memiliki hubungan dengan anggota TNI Angkatan Darat berinisial Kopda AS dan Mayor PKP. Eko Irianto diduga bersekongkol dan menyimpan kendaraan bermotor hasil curiannya di area Gudang Balkir Puzziat. Lokasi itu diketahui setelah Polda Metro Jaya dan Pondam Brawijaya membawa Eko untuk menunjukkan lokasi penyimpanan kendaraan curian pada Kamis 4 Januari 2024. Tim lalu menemukan ratusan kendaraan hasil curian di Kompleks Gudang Balkir Puzziat. Totalnya ada 264 kendaraan yang terdiri dari 215 sepeda motor dan 49 mobil. Ratusan kendaraan bermotor itu rencananya akan dikirimkan ke Timur Leste. Adapun kasus ini terungkap ke publik setelah video peristiwa temuan kendaraan bermotor, hasil curian di Sidoarja tersebut viral setelah diunggah ke media sosial. Salah satunya diunggah oleh akun TikTok at ayobrani laporkan 9. Dalam video tersebut tampak sejumlah petugas berseragam TNI berada di sebuah gudang. Petugas tersebut lalu terlihat memeriksa pick up berisi kendaraan bermotor yang tertutup terpau warna biru. Terima kasih telah menonton!